Terima kasih telah menonton Ini juga orang media dan juga di bisnis yang luar biasa Ada percetakan dan sekarang bisnisnya banyak sekali Kita akan bincang-bincang bersama Ibu Glory Oyong dari Kompas Gramedia Group Terima kasih telah menonton Iconic itu Palmera Selatan gedung pertamanya redaksi kita di situ Enggak pertama banget sih, tapi gedung redaksi kita lama di situ Wow, luar biasa Nah, bicara soal Kompas Gramedia ya Ibu ya Ibu, mungkin boleh diceritain nih Bagaimana sih startnya di awal, gimana Dan sekarang ini apa aja nih? Silahkan Ibu Glory Ya Pak Ruby, terima kasih Halo semuanya Bapak Ibu Senang sekali hari ini saya Glory Oyong Mewakili corporate communication Kompas Gramedia Sharing-sharing aja ya Pak Ruby ya Jadi banyak yang mungkin Bapak Ibu sekalian Tumbuh atau juga bertumbuh dengan produk-produk Kompas Gramedia nih Nah, kalau aku sebut ya Jadi barangkali Bapak Ibu sangat akrab dengan harian Kompas Intisari bahkan ya Yang menjadi sang pemula kita di grup Kompas Gramedia Jadi dari Intisari, kemudian juga ada harian Kompas Kemudian ada Kompas.com, Kompas TV, Tribune Network, Grid Network, Radio Network Ada Sonora, Smart FM, kemudian ada Motion, kemudian Kontan Bagi yang suka mengikuti ini ya, berita-berita ekonomi Kemudian ada Grid Network, ini yang menjadi magazine kita di dalamnya itu ada Nova Ada National Geographic, ada Bobo, Nakita, ada Sarjan Sedap, ada Idea, ada Otomotif, ada Para Puan gitu ya Dan banyak banget lagi yang diluar dari news gitu ya Yang ada di grup Grid Network Nah, itu adalah media yang barangkali sudah Bapak Ibu kenal gitu ya Tapi di luar itu juga, Kompas Gramedia ini ada yang namanya Group of Vital and Publishing Yang suka ke Toko Gramedia, baca-baca komik di situ gitu ya Saya, saya Buku-buku populer gitu ya Dan selain Gramedia, kita juga ada Gramedia.com Karena masa pandemi ini kan juga membuat kita cepat gitu ya Untuk beralih ke digital dan syukurnya kami sudah lebih dulu masuk ke digital sebelum pandemi tiba Jadi penyesuaiannya itu tidak terlalu berat Gramedia.com itu tempat Bapak Ibu bisa memesan buku secara online Dan di luar itu juga hadir di marketplace yang ada ya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya Nah, Gramedia ini juga ada penerbitnya nih Pak Ruby Jadi, Group of Vital and Publishing kita ada penerbit untuk menerbitkan buku Kemudian juga di dalamnya ada Rekata Studio yang membuat film Jadi tadi itu dari novel gitu ya, dari tulisan Kemudian ada di alihkan menjadi audiobook gitu Terus kemudian ada yang dibuatkan film, nah Rekata ini lagi naik daun nih Pak Ruby Karena kita baru menang Piala Citra Dan film terbaik lewat penyalin cahaya Jadi, ini teman-teman Rekata disitu Jempolnya empat kalau bisa nih ya untuk mereka Dan di luar itu juga karena visi dan misi dari founding fathers kami Almarhum Bapak TK Oyong dan Almarhum Bapak Yaakob Utama Itu adalah untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa Jadi, kita juga bergerak di bidang pendidikan lewat Universitas Multimedia Nusantara Dan Politeknik Jadi, ada MNP Multimedia Nusantara Politeknik dan juga Universitas Multimedia Nusantara Di luar itu ada lembaga-lembaga pendidikan juga Ada ELT, ada Kompas Akademi, ada Diandra Akademi dan juga lembaga pendidikan lainnya Nah, selain itu juga kita membantu menyelenggarakan event-event Lewat Diandra Promosindo Dan yang sering Ini bentar lagi nih Pak Rudi Bulan Februari akan ada IMS ya Di Kemayoran Terus kemudian di bulan Mei nanti ada Yang pertama diadakan di Indonesia dan Asia Yaitu Periklindo Electric Vehicle Show Jadi, untuk kendaraan listrik Listrik, iya, iya Ini lagi in Jadi, itu diadakan oleh teman-teman di Andra Promosindo Yang juga mengelola beberapa venue Jadi, seperti di Andra Convention Center yang ada di Surabaya Terus kemudian ISBSD bersama juga dengan grup lain gitu ya Di Serpong Dan di luar itu juga tentu ada Hospitality nih Yang suka jalan-jalan ke berbagai kota Nginep-nginep di warna Santika Iya, Santika Kemudian kalau di Bali main-main ke Anfaya Kayana Samaya gitu ya Nah, bisa mampir di grup Hospitality kita Atau hotel-hotel kita yang ada Dan ada Kampi juga untuk butik hotel yang ada di Surabaya Nah, luar itu tentu ada yang lain ya Ada KG Logistik gitu ya Dan juga KG Property Kemudian Manufactures yang membuat kemasan Percetakan dan sebagainya Jadi, kurang lebih itulah yang ada di grup Kompaskera Media Yang tentu semuanya tujuannya untuk kembali memberikan kontribusi positif ke masyarakat Mencerahkan bangsa lewat pendidikan, lewat media Dan menjadi ini ya Paling tidak penunjuk arah gitu ya Kalau kita mengkutip salah satu media yang menjadi kakak tertua kita di sini Di Harian Kompas gitu ya Yang juga menyuarakan hati nurani rakyat Gitu Pak Ruby Sedikit lagi kita Soal Kompaskera Media Bu Glory Tagline-nya ini kan berkolaborasi untuk Indonesia Apa nih yang akan Dasarnya? Gimana nih Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau Kompaskera Media itu enlightening people ya Jadi mencerahkan masyarakat Tapi kita mengangkat juga sebuah campaign gitu ya Di beberapa tahun terakhir ini Untuk berkolaborasi untuk Indonesia Karena kita tahu Pak Ruby Zaman sekarang ini Gak bisa sendiri-sendiri ya Kita harus berkolaborasi Dan berkolaborasi untuk apa sih Untuk memajukan Indonesia Karena di era globalisasi Di era new normal Ini persaingan antarbangsa kan udah cepat banget ya Kayaknya udah borderless gitu Kita dengan negara lain SDM kita bersaing Tapi kita harus menunjukkan Indonesia bisa nih Indonesia juga gak kalah hebat gitu Dengan kita berkolaborasi Baik dengan internal kita Maupun juga dengan eksternal dan pemerintah tentunya Wow, keren banget Nah, kalau kedepannya nih Bu Glory Dari Kompaskera Media ini Apa nih planning kedepan nih Bu Glory? Ya, Kompaskera Media tentu ya Dari setiap business core kita Dan juga dari fungsional unit kita tuh Faling mendukung untuk Tadi visi dan misi kita ya Untuk mencerahkan bangsa Juga untuk membawa dampak yang positif dari setiap pemberitaan Setiap karya kita Yang pasti untuk kedepan ini kita menyesuaikan diri banyak dengan Digitalisasi ya Yang begitu pesat Jadi untuk beberapa kegiatan-kegiatan dan layanan itu sudah Digital base gitu ya Dan kita menangkap juga kebutuhan pasar Indonesia Dan pasar mudah-mudahan Asia Tenggara Serta juga pasar dunia atau global Untuk kebutuhan menghadirkan informasi yang Kredibel melalui KG Media gitu ya Layanan, hospitality terbaik melalui Group of Hotel and Resource yang kita Juga mencerdaskan anak-anak bangsa Dan memajukan di bidang multimedia Dan digital Karena kan UMN itu bergerak banyak ya Untuk jurusan-jurusan multimedia dan animasi dan digital Untuk bersaing nih bisa menjadi generasi muda yang unggul Di dunia atau tingkat global Terus kemudian ya juga di bidang-bidang yang lain Tentu menghadirkan produk-produk yang baik juga di Gramedia toko Kita sudah tidak menjemput toko buku lagi Karena Gramedia sudah jual apa saja di dalamnya Hari-hari semuanya ada di situ tuh kayaknya Kopi gitu ya Kopi lifestyle Dan juga untuk pengelolaan event dan venue Yang saat ini rasanya sudah harus mengikuti banget New normal ya Kemarin saya beli Kuma coklat Di Gramedia Iya Jadi sudah apa saja kan ada di Gramedia Termasuk juga untuk pengiriman logistiknya Karena kan kalau dulu ya Kita ada teman-teman loper koran Mengantarkan koran Mengantarkan majalah dan lain sebagainya Nah di era digital Memang banyak subscriber atau juga pembaca itu kan Memang akan beralih ke digital Kita juga tidak siapkan infrastrukturnya di sana Tapi bukan berarti mereka kemudian kehilangan pekerjaan kan Karena tingginya belanja online ini Dan juga semua orang beralih untuk memesan secara online Kan tadinya kita ngirim koran dan juga majalah Kemudian para kurir ini Para deliverman ini Bisa mengirimkan paket Jadi hadirlah kage logistik gitu Yang gudang-gudang yang tadinya mungkin Nyimpan buku Nyimpan majalah Koran Mereka juga nyimpan barang Jadi sekaligus gitu ya Mereka nyimpan grup gitu Para pekerja kita Di bidang logistik ini Jadi tidak hanya mengantarkan koran gitu ya Atau juga majalah yang mungkin Sudah banyak beralih ke digital Tapi akhirnya mereka nyimpan barang-barang juga Jadi itulah kenapa hadir juga kage logistik gitu Di Pompas Kera Media Group Gitu Pak Ruby Jadi mudah-mudahan untuk menjawab tantangan ke depan ya Kita terus menyesuaikan diri Dengan perkembangan digitalisasi Perkembangan permintaan pasar juga Tanpa kemudian mengorbankan kredibilitas Dan juga nama baik yang selama ini Sudah menjadi salah satu kekuatan kita Di Pompas Kera Media Jadi Pompas Kera Media ini Sudah 50 tahun lebih kan Usianya Pak Ruby Jadi sudah memasuki 50 tahun yang kedua Dan mudah-mudahan terus kami dapat menjaga amanah Dari founding founders kita Yang keduanya ini Memang sangat benar-benar mereka itu Ingin memberikan sumbangsa yang besar ya Terhadap bangsa ini Gitu Pak Ruby Luar biasa Bu, tadi kalau bicara soal yang tadi untuk logistik Ini handle untuk pemesanan semua Atau khusus Pompas Kera Media Group Only? Tadinya kita bergerak di internal ya Jadi memang untuk mengantarkan banyak keperluan internal Tapi sekarang KGX ini sudah melayani customer to customer Bahkan gak cuma B2B Tapi udah B2C Jadi udah sama aja kayak perusahaan logistik yang lain nih Pak Ruby Dan mudah-mudahan ya dengan Karena kita punya jaringan juga sudah cukup luas di berbagai kota Itu layanannya juga bisa diandalkan nih Untuk kecepatannya Untuk pengemasannya gitu Itu sih Pak Ruby Wow, keren-keren Nah Bu, kalau tadi ini kan Kompas Kera Media Group Udah melewati 50 tahun ke-2 nih Bu Nah, apa sih menjadi core value atau rahasia suksesnya nih Bu Dari mungkin founding founder yang diteruskan nih Terus ke generasi-generasi berikutnya Apa nih Bu? Ya, jadi perintis kami itu Pak Yang Keputama Almarhum dan Bapak PKO Yang Almarhum Mereka berdua ini basicnya kan guru ya Dan juga jurnalis yang bener-bener handal juga Kalau Pak Oyeng dulu memang mendirikan Star Weekly dan Kengpo ya Kalau banyak yang tahu Dan juga Pak Yakup Utama Juga seorang jurnalis gitu ya Redaktur majalah penabur dan lain sebagainya Mereka berdua ini Kemudian menyatukan visi dan misi Untuk menghadirkan media yang kredibel di tengah masyarakat Dari majalah Indisari Kemudian Harian Kompas Dan sampai ke produk-produk media yang lainnya Nah, kita itu sangat guyup banget ya Pak Ruby Jadi kita tuh di kantor Panggilan itu Mas dan Mbak Sampai ke level CEO Mas dan Mbak semuanya Mas dan Mbak ya Jadi itu mendekatkan karyawan Tanpa merasa ada batasan yang terlalu jauh Antara tim pinan dari staff Bukan Pak dan Bu ya Iya, jadi guyup banget ya Jadi bener-bener kita sebagai sebuah keluarga Dan Markum Founding Partners kami itu selalu mengingatkan Bahwa karyawan itu ya aset gitu Jadi maksudnya karyawan itu perlu kita utamakan Karyawan yang kemudian merasakan juga kemajuan perusahaan Jadi kalau perusahaan itu untung Dikembalikan lagi melalui bonus ke karyawan gitu Dan dulu itu aku ingat banget Pak Oyeng juga dan Pak Yaakob juga memiliki Suatu ini ya Visi yang mulia juga ya Bahwa karyawan kita Ya yang belum punya rumah Waktu itu belum punya kendaraan untuk ini Itu sampai diusahakan loh Karena sebegitu mereka memperhatikan karyawannya Dan tentu yang menjadi Visi dan misi yang feliz yang terus dipegang adalah Bagaimana kita itu bisa kredibel atau dipercaya gitu ya Jadi tidak kompromi masalah nilai-nilai Yang masalah nilai-nilai Misalnya menyimpang begitu ya Itu di perusahaan itu tidak kompromi Jadi masalah Wah ada keselip bond double Atau makan yang ini segala macem Wah itu gak kompromi masalah uang Jadi kita tegas di nilai Tapi juga di satu sisi kita sangat guyup sekali Sangat akrab gitu ya Dan mempertahankan nilai-nilai 5C di perusahaan gitu Nah 5C ini ya caring Kemudian juga kita customer delight Terus kita juga memperhatikan Hal-hal yang berhubungan langsung juga Dengan di dalam community Atau di dalam karyawan kita sendiri gitu Gitu Pak Jadi dari top level sampai ke bawah pun Panggilnya Mas sama Mbak ini Bener-bener Iya bener Jadi sampai Jadi kayak tadi aku tadi cerita Aku belum sempat lengkapin dari 5C itu Caring, kredibel, kompetent, kompetitif Customer delight Ini cerminan perilaku karyawan kita Di Pompas Real Media Dan dari situ tuh kita Diterapkan ke unit bisnis masing-masing Jadi berdasarkan Apa yang diajarkan juga oleh founding fathers kami Untuk bisa memikirkan Kita tuh bekerja untuk kebaikan banyak orang gitu Jadi ketika kita bekerja nih ya Dan dengan memikirkan bahwa ini akan membawa Banyak dampak positif untuk masyarakat gitu Atau kita melakukan hal-hal inovasi Yang berguna untuk banyak orang Itu pasti akan sustain Apapun yang kita jalankan Jadi dengan based on Bukan profit dulu di awal Tapi lebih ke Ini yang kita lakukan Ini akan berguna nih gitu ya Untuk menjawab banyak kebutuhan masyarakat Itu pasti akan sustain bisnis ini Gitu Pak Ruby Wow luar biasa Bu Glory Glory thank you so much ya Udah sharing bagaimana Tentang value suksesnya Bagaimana Kompas Real Media Group Thank you so much Sudah berbagi Sukses buat Kompas Real Media Group All the best Dan semakin bermanfaat Buat banyak orang Tapi saya salut tuh tadi Mas dan Mbak ya Berarti saya panggilnya Mbak Glory Mas Ruby gitu ya Dan mau baca mau kam Untuk datang dan main-main ke Kompas Real Media Di sini juga sebagai salah satu langkah CSR kita tuh Ada pengembangan di bidang budaya Dan juga literasi Jadi salah satunya Bentara Budaya Tadi saya cerita ada di depan Dari Menara Komar Ini menjadi pusat budaya Banyak lukisan-lukisan para maestro kita Ada di sana Yang kemudian sangat mencintai Seni dan budaya Boleh mampir Dan belajar banyak workshop Mengenai budaya dan seni ya Di Indonesia Dan tentunya lewat gerakan literasi Aku baca dan lain sebagainya Kita ikut menyumbangkan buku-buku Kepada banyak anak-anak di Indonesia Di berbagai wilayah 3T juga Kedepan Kemudian Tertinggal gitu ya Dan juga terbelakang ini Di wilayah-wilayah ini tuh Kita kemudian hadir untuk Meningkatkan literasi Indonesia Biar nanti besok-besok nih Kalau dilihat chartnya Nggak nomor 60 Dari 61 list gitu ya Kita paling nggak bisa naik kelas Untuk bidang literasi Wow, keren banget Pasti nih saya akan datang nih Kesana Oke, thank you so much Mbak Glory Thank you so much Telah berbagi Sukses terus buat Kompas Media Group Yang pasti berkolaborasi Untuk Indonesia Sekali lagi Terima kasih Ibu Glory Dan juga terima kasih Buat teman-teman yang telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses Episode kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan maju terus Berkolaborasi untuk Indonesia Saya Rubi Arman Bye-bye Bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati